Suami Isdahlia akhirnya buka suara terkait anaknya Devano yang diisukan murtad atau pindah agama keluar dari keyakinan Islamnya ya teman-teman Nah disini mama Isdahlia dan suaminya serta Devano dan Salsa merasa terganggu ya dengan isu-isu tersebut Pasalnya mereka mendapat banyak sekali cibiran dan hujatan dari para netizen Untuk itu karena sudah lelah dan merasa terganggu atas isu-isu tersebut Maka dari itu suami Isdahlia memberikan klarifikasinya terkait anak mereka yang dikatakan murtad Disini suami Isdahlia menyebutkan bahwa anak mereka Devano dan Salsa masih tetap ya memeluk agama Islam ya yang diyakininya Dan tetap akan memeluk Islam Jadi itu yang membuat hoax 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 Tentang anak mereka sungguh keterlaluan ya teman-teman Janganlah begitu Jangan mengusik kehidupan orang lain Jangan mengusik kebahagiaan orang lain Mereka juga sama seperti kita ingin bahagia ya teman-teman Dan tentunya merasa sangat dirugikan ya karena mereka mendapat banyak banget cibiran dari para netizen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan Di media sosial ini Bapak atas nama pribadi dan juga Isda Family ingin mengungkapkan rasa ketidaknyamanan atas pemberitaan di media sosial dan ujatan dari netizen kepada kami Khususnya kepada Pak Ma'i Is, Kakak Salsa dan juga Devano Atas pemberitaan murtad akhir-akhir ini Dimana menurut keyakinan kami yang kami pahami arti dari kata murtad adalah meninggalkan agama yang yakini Di media ini Bapak ingin mengklarifikasi kepada media dan juga netizen yang mengujat kami Alhamdulillah Kami Bapak, Mama Is, Kakak Salsa dan juga Devano masih meyakini agama Islam yang kami yakini sejak lahir Jadi pemberitaan media sosial dan ujatan netizen kepada kami yang memitarkan kami murtad itu tidak benar Dan itu sangat menyakiti hati kami Dan ini kami mohon untuk media sosial netizen yang mengujat kami Serta memberikan kata-kata kasar kepada kami Stop memberitakan ataupun mengujat kami Kami masih ada orang tua yang harus kami jaga perasaan dan kesehatannya Kami manusia biasa Berikan sempat kami untuk bahagia Terima kasih telah menonton!